Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bersih siwaku sekalian tadi video yang pertama ibu udah jelaskan ya bagaimana cara menginstal aplikasi SPSS tipe 20 nah sekarang ibu akan membuat tutorial untuk bagaimana menggunakan SPSS ini sesuai dengan tugas yang telah ibu introduksikan lewat V-Lab oke kalian buka dulu SPSS nya seperti tampilan seperti ini ya seperti awal yang tadi nah untuk mengisi ini pertama kalian lihat dulu ada di data view data view sama variable view nah dua-dua hal ini lah yang penting yang harus kalian ketahui dan kalian pahami ya ini dibagi dua ini dulu ya data SPS sama Excel nya biar nanti enak untuk pindahkannya ke V-PASTE oke dari data Excel ini kita wajib untuk pindahkan ke SPSS ya disini kan ada nomor kelompok serat dan seterusnya bagaimana cara memindahkannya nah untuk data view gunanya untuk meng-entry data yang dari Excel ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 32 sampel terus cuman disini kan masih bentuknya variable-variable aja kan variable kosong gimana sih caranya kita supaya bisa mengisi variable yang tadi itu diisi dengan nomor kelompok serat P1 P2 dan seterusnya caranya kalian klik dulu variable view yang dibawa disini ya variable view nah disini ada name name inilah kalian isi sesuai dengan nama yang variable yang di atas ingat name ini tidak boleh di spasi ya boleh dipisahkan tapi dipisahkan dengan garis bawah ya oke kita mulai dulu dengan mengisi nomor kita kasih no aja ya di tab nah nomor ini tipenya ini merupakan numerik ya karena dia berupa angka ya rasio ingat kalau ukur penelitian ukur variable itu angka itu rasio ya nah kalau misalnya namanya itu namenya ini berupa text misalnya nama alamat maka kita pakai string nah string ini disini juga karakternya bisa kita ganti sampai 200 kata 100 ribu kata ya karena biasanya kalau alamat ataupun misalnya ada pertanyaan alasan misalnya mengapa ini biasakan panjang tuh nah kita bisa isinya sampai 2000 kata ya kemudian kalau date ini untuk tanggal kemudian custom currency itu untuk rupiah ya kemudian numerik itu untuk numerik angka ya itu yang biasa sering dipakai karena ini nomor bentuk angka maka kita klik numerik oke decimalnya biasanya kalau angka tidak ada decimalnya nah label inilah yang menunjukkan melengkapi singkatan dari no itu apa kita klik aja nomor ya ini boleh di spasi kalau label ya kalau values itu untuk kategori ya karena nomor itu bukan kategori jadi kita tidak usah kasih kategori kemudian label yang kedua adalah kelompok nah kelompok ini sebenarnya bisa dalam bentuk teks ya kita cuma kita repot ya ketik satu persatu ya mending kita kasih kode aja karena ini cuma dua kategori kan perlakuan sama kontrol mending kita kasih kode terserah kalian mau kode 01 atau 12 yang penting kalian catat dan kalian paham kalian tahu perlakuan itu kodenya berapa kontrolnya kodenya berapa oke ini biasa kita tidak usah kasih decimal nah ini menjelaskan lagi labelnya itu apa kelompok penelitian oke validnya disini ya kita sudah sepakat untuk memberikan variable memberikan kode ya untuk perlakuan sama kontrol kita kasih aja 0 itu untuk kontrol oke di add 1 untuk perlakuan oke oke kan dia akan muncul dua variable oke nah kita isi bagaimana cara ngisi ya gampang sekali kita tinggal copy paste aja di block sampai 32 ya jangan sampai berlebihan klik kanan copy atau ctrl c juga bisa ya copy ini klik kanan paste ya ya oke maaf ini agak lama oke kita tinggal ctrl v atau paste kemudian nanti akan muncul ya laptop ini agak lama memang sih jadi harus sabar ya oke ini sudah ter copy nah tadi kita sudah sepakat untuk perlakuan itu adalah 1 jadi kita tinggal ketik angka 1 di tab nah ini dari perlakuan tinggal kita copy aja kemudian kita block sampai angka 16 karena disini perlakuannya sampai 16 ya paste kemudian ctrl kita ketik aja 0 ya copy kemudian di paste sampai nomor 32 oke oke dua variable sudah kita isi sekarang isi variable yang ketiga yaitu serat gampang sama caranya tinggal ketik serat spasinya dipisahkan oleh garis bawah ya tidak boleh spasi ya oke bisa dua angka di belakang koma bisa satu angka kita sepakat di dua angka saja ya disini serat perlakuan 1 oke kita tidak usah kategorikan dulu nanti baru kita kategorikan oke dari sini kita isi dari excel kita copy ya klik kanan kemudian copy paste oke sudah seperti ini nah ini tugas ibu ibu menyuruh kalian untuk membuat kategori dari nilai angka variable ini gimana cara kategorinya kalian klik transform disini di atas kemudian record into different masukkan serat yang tadi mau dikategorikan oke tanda panahnya masukin nah ini untuk name itu untuk membuat variable baru untuk kategori serat kita kasih singkatan saja kategori serat P1 nah labelnya kita jelaskan kategori serat P1 ya jangan lupa di change ya karena masih suka lupa nge change dia merubahnya ya kemudian ketik klik all and new values nah disini ada tiga kategori ya yang biasa sering dipakai kebetulan untuk kategori yang ibu tetapkan itu hanya dua kategori saja kurang dari sama lebih dari atau lowest nah kalau misalnya kalian nemu suruh mengkategori tiga kategori ada range misalnya status gizi 18,7 sampai dengan 23,9 misalkan itu tinggal masukin aja di range ini ya karena kita cuma dua kategori kita masukkan saja oke kebetulan disini kita remove dulu oke kita masukkan dulu lowest kategori kurang dari tidak ada sama dengannya kan artinya 10 nya tidak dimasukkan kurang dari 10 berarti 9,99 karena dua angka di belakang koma lowest nya kasih 0 sesuai dengan ketetapan ibu kalau 0 itu kurang cukup itu 1 ini kurang ya oke kemudian high guess itu adalah 10,00 itu klik 1 di add continue oke sudah kita langsung klik ok nah ini untuk membaca aktivitas SPSS yang sudah kita buat akan terbaca di output ya oke ini yang muncul seperti ini ada 0 sama 1 nah kita buat nama nih 0 1 itu apa sih buat namanya di variable view kemudian values kemudian masukkan 0 itu adalah kurang 1 itu cukup di add oke nah akan muncul seperti ini kalau misalnya kalian munculnya hanya berupa angka 1 sama 0 kalian ubahnya di sini di sini A1 bisa begini bisa begini ya oke nah sekarang untuk entry data sudah ibu ajarkan kalian melakukan hal yang sama untuk semua variable yang ada di sini ya tegurikannya juga ya sekarang bagaimana kita menganalisis data frekuensi univariate dan bivariate secara prevalensi caranya kalian klik analyze nah di analysis ini banyak sekali uji-uji statistik yang dapat kalian gunakan tergantung penelitian kalian nantinya ya